Halo semuanya, jadi kali ini saya bakal review kompor yang baru. Perasaran gak? Kompor di depan saya sekarang ini adalah produk terbaru koleksi dari Supreme. Kalau yang belum tahu, kompor Supreme itu produk dari mana? Jadi kompor Supreme ini produk by Supra. Supra itu punya berbagai macam koleksi produk peralatan dapur dan alat rumah tangga yang pastinya lengkap semuanya. Termasuk produk barunya kompor Supreme. Langsung aja kita bakal kupas satu persatu apa aja sih fitur yang ada pada kompor Supreme yang ini. Kompor Supreme yang ini punya dua tungku yang ternyata salah satunya atau keduanya ini punya desain yang berbeda-beda. Jenis kompor Supreme ini adalah kompor tanam. Dan bahan untuk kompornya, ini bahannya dari kacang dengan motif granit. Motif granit tuh motif kayak apa mbak? Nih, seperti yang udah teman-teman lihat. Motifnya kayak granit yang ada di lantai tapi ini keren banget. Sekarang ada pada kompor tanam. Untuk burnernya atau tungkunya ini punya dua jenis yang berbeda. Seperti yang udah saya bilang, yang satu adalah jenis tungku yang bulat ring biasa seperti ini. Dan yang satunya lagi punya sembilan titik api. Nih, yang ada kuning-puningnya ini adalah sembilan titik api sampai dengan yang ada di tengah. Kemudian, untuk pemantik dari kompor Supreme yang satu ini, dia pakai pemantik elektrik. Yang artinya apa? Harus menggunakan baterai untuk bisa memakai atau menyalakan pemantiknya. Ukuran kompor sendiri, kita bakal hitung aja yuk sama-sama biar teman-teman lebih real lihatnya dan jadi keracunan buat pengen beli. Panjang dari kompor Supreme ini 73 cm dengan lebar 42 cm. Ukuran panjang bagian bawah 64,5 cm dan lebarnya di 33,5 cm. Sedangkan tingginya, kita ukur tingginya sampai dengan kaki ya. Jadi, tingginya sekitar sembilan. Kompor ini bagian bawahnya punya yang namanya setting keluaran udara yang pasti. Jadi, kalau teman-teman menemukan kompornya berwarna merah, terus terlalu kencang gitu, keluarannya bisa disetting di bagian bawah. Ini keluaran udaranya di sini, jadi bisa teman-teman setting sendiri. Dan ini letak untuk baterainya di sini. Teman-teman cukup satu baterai aja. Terserah mereknya, pokoknya sebesarnya harus yang segini. Dan untuk keluaran gas atau selang gasnya ada di sini, teman-teman. Di bagian tengah. Keunggulan dari kompor Supreme by Supra ini, yaitu karena dia kaca, jadi setiap bagian yang ada di atasnya ini mudah dibersihkan. Juga bagian yang ditungku atau di burnernya, ini bisa diambil dan di-pretelin dulu jika teman-teman ingin membersihkan. Kecuali bagian ini ya, jadi burner kecil-kecil ini, ini di beberapa kompor merk lain yang sudah pernah saya review, itu ada yang bisa dibuka. Tapi kalau untuk Supreme, yang ini dia nempel. Jadi, tidak bisa di-pretelin. Karena dia mudah dibersihkan, jadi teman-teman enggak perlu takut buat masak apa aja di atas kompor ini. Nah, kompor yang saya maksud, dia punya sistem elektrik atau tidak ya, perbedaannya itu gampang banget. Jadi, kalau pemantiknya kompor ini yang berjenis elektrik, maka pasti ada bunyi-bunyi gitu deh. Bisa kalian bandingkan dengan kompor-kompor yang pemantiknya tidak elektrik. Kalau pemantiknya elektrik, pasti seperti itu bunyinya di awal sebelum kalian nyalain kompornya. Oh iya, ini pemantiknya juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang kalau digeser aja tanpa ditekan, dia enggak bisa. Jadi, harus ditekan dulu baru diputar. Kenapa? Ini untuk menghindari dari kejailan bocil-bocil ya. Barangkali lagi iseng, pengen masak-masak kayak maminya. Nah, kalau langsung diputar kan memang tidak bisa. Jadi, harus butuh effort sedikit untuk ditekan supaya dia bisa nyala. Untuk pemantiknya, di antara tungku itu ada di bagian sini. Jadi, kalau teman-teman baterainya sudah terpasang, pasti kelihatan tuh. Ini coba saya tekan ya. Ada aliran listrik yang mengalir. Sama, yang ini juga. Ketebalan dari kaca kompor Supreme ini. Kita akan ukur. Ketebalan kaca kompor Supreme ini 70 mm. Kompor ini sendiri sudah berstandar nasional Indonesia. Jadi, teman-teman tenang aja. Jangan khawatir. Dan, untuk garansi dari kompor ini. Teman-teman, kalau ada kendala bisa langsung hubungi teknisinya. Karena di dalam box itu pasti ada buku panduan. Dan juga informasi seputar cara klaim atau cara menghubungi call center. Jika terjadi trouble pada kompor yang teman-teman beli. Well, segitu dulu review saya seputar kompor baru Supreme dari Supra yang satu ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan, teman-teman yang pengen punya kompor tanam dengan harga terjangkau. Semoga video ini juga bisa jadi referensi teman-teman buat pilih-pilih kompor baru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.